Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan membuat video tentang mendesain kolom jurnal umum untuk pelajaran akutansi Nah sekarang kita buat misalnya ada nama PT-nya PT ABC Lalu kita buat keterangannya jurnal umum Lalu periodenya misalnya 31 Desember 2019 Kita kasih tanda petik 1 di depannya Jadi 31 Desember 2019 Nah seperti ini Tapi kalau kita tidak jadi kasih tanda petik Yang terjadi seperti ini misalnya Nah seperti ini bentuknya Jadi kita kasih tanda petik di depannya Petik 1 saja Oke kalau sudah kita buat keterangannya dulu Tanggal, keterangan, ref, debit, kredit Untuk kolomnya belakangan saja Nah kita desain dulu Nah ini misalnya Lalu kita ketengahkan Berarti di kolom ini dari sel A1 sampai dengan E1 Nah sampai batas kredit ini Berarti kita blok dulu semua ini Baru kita klik match and center Nah sama yang A2 nih kolom untuk kalimat jurnal umum Jadi kalau udah ditulis semua Kita bisa kira-kira Dimana letak dia di tengahnya Jadi tidak kita buat dulu Terus kita batis sampai sini Tidak Jadi ditulis dulu di rata kiri Baru nanti kita rapikan Setelah itu baru kita kasih kolomnya Seperti ini Kalau kolomnya mau dilebarkan Tinggal di blok saja Oke kalau mau dikecilkan Tinggal di klik 2 kali Ini kalau mau ditebelin Di blok Misalnya tulisannya dibesarkan Juga bisa Nah seperti ini ya Jadi ini tergantung settingan kita Kalau terlalu besar Tinggal dikecilkan lagi Jadi tinggal dilihat ukuran Urutnya Oke Untuk kolom keterangan ini Bisa menggunakan rumus Fillu up Ya Ini kita sudah mendesain kolomnya Nah Setelah itu Biasanya kalau jurnal umum Menggunakan seperti aplikasi gitu Kita pakai form Seperti yang di Pojok Kiri atas ini Ada tulisan form di laptop saya Tapi tidak semua ada Kalau mau diadakan Bisa kita membuatnya Klik aja yang customize ini Customize quick access toolbar Nah ini sebetulnya bisa dimunculkan disini Ini dia Add to quick access toolbar Misalnya Kita bisa Tambahkan Ini kita Kita cari yang lain ya Kita klik aja more Nah Misalnya tadi ini tiba-tiba muncul ini Kita mau hapus Kita tinggal remove aja Kalau misalnya tadi form gak ada Kita cari aja disini Ini kita cari Misalnya all misalnya Kita cari yang namanya form Jadi bisa kita munculkan Sesuai dengan kebutuhan kita Ini dia ya Form ya Nah kalau mau dipindahkan disini Tinggal klik dua kali Atau Add Seperti ini aja Tapi kalau misalnya Sudah ada form Di laptop kita Atau komputer kita Kita Setiap kita buka excel Pasti akan muncul Jadi kalau Tidak mau muncul lagi Maka Kita harus Setting disini Untuk di remove Atau di hapus Nah Demikian Kita sudah mendesain kolom Untuk jurnal umum Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.